Saya terima nikah dan kawinnya, Eli Wigiana, Inci Bapak Sepaddi Almarhum, untuk saya sendiri dengan mas kawin tersebut, tonight. 10 tahun lalu, pemuda ini termasuk yang mengiringi pernikahan saya dan istri. Kini, giliran saya yang menghadiri dan menyaksikan prosesi pernikahannya. Perkenalan dan pertemanan yang sudah lebih dari 1 dekade menjadikan tidak ada alasan untuk tidak hadir selagi masih diberi nikmat sehat, rejeki, dan waktu luang. Perihal jarak yang katanya jauh tidak menjadi kendala yang berarti untuk kami. Inilah kisah perjalanan kami menembus batas provinsi menghadiri akad ternosepsi DODI. Check this out! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Mas Bangun di channel AB Priambodong. Ini merupakan video dokumenter kisah perjalanan kami ke desa Samudera, kecamatan Gumular, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Sesuai rencana awal, kami berkumpul di SMK Terput 4. Ketika saya datang, yang lain sudah tiba lebih awal. Mobil pun sudah standby di halaman sekolah. Saya parkirkan motor, kemudian menghampiri Mas Ben dan kawan-kawan yang sedang duduk di warung depan sekolah. Sudah ada Mas Ben, Mas Bagus, dan Tri Fai. Tak lama, Gus Nadi datang. Disusul Agi dan Sidik yang datang terakhir. Demi menghemat waktu, setelah semuanya hadir, kami bersiap untuk berangkat. Memulai perjalanan dari Bekasi pukul 2 siang. Di Maps, perjalanan akan menempuh waktu kurang lebih 7 jam. Ini hitungan awal. Jika ditambah dengan istirahat, tentu lebih dari perkiraan tersebut. Start awal Mas Ben yang pegang kemudi, kami mengarah ke jalan utama, Jalan Raya Mustika Jaya. Masuk ke Grand Wisata dan mengarah ke Gerbang Tol Tambun. Perlahan, jarak di Maps pun berkurang. Angka di speedometer stabil di angka 60-80 km per jam. Jalanan mulus, kondisi ramai lancar, sesekali padat merayap. Sampailah kami di Gerbang Tol Cikampek Utama. Jalanan mulus, kami terima kasih. Nah, hari ini kita insya Allah mau penuju ke mana Mas Bandi? Ke Bajuman Mas. Mau ngapain mas berat-mas kita? Kondangan ke Doji. Oh, pada mas ke Doji, ya. Kejuang beras mana? hahaha nah drivernya Mr. Anging ayy asik ayy nanti temen temen silahkan lihat kesan ke video perjalanan kita wih tuh keselamatan penumpang nomor 1 G ya alam aja G keselamatan penumpang nomor 1 hahaha 50 kilo per jam hahaha terbiasa apa aja G ini perjuangan supir hahaha 5 jam bos ini ada first pak pak ini sudah pernah direncam pak kami melipir ke rest area km 86 untuk surat asar dan istirahat sejenak cuaca mulai mendung tak lama berselang kami melanjutkan perjalanan awan mendung mulai menyelimuti langit tak berselang lama rintik rintik hujan mulai membasahi asfal langit mulai gelap tanda petang telah tiba kami kembali melipir ke rest area untuk sholat maghrib dan menjama takdim sholat isah setelah sholat kami santai sejenak gini kita lagi dimana lagi gak tau ini gimana ya gimana ya gimana ya cermin ya udah lewat cermin udah lewat cermin udah lagi nyampe lah wah skernya udah mulai ini nih ini ini cemir tembak doping apa itu yakin tetap nih start kita aman ya kita udah sholat kan kalau kondisi kayak gini boleh dijama ya Ya Alhamdulillah, jadi untuk bermanfaat yang sibuk, yang berjalanan untuk berikmah yang luar biasa Jadi Allah itu memudahkan anggamnya untuk menciptakan, disuruhi, insya Allah dimudahkan Ya Pak? Ya Pak? Ya Pak? Ya Pak? Ya Pak? Allah Akbar Bismillahirrahmanirrahim Mengingat waktu kian malam, kami tak berlama-lama di sini dan melanjutkan perjalanan Menyusri asfal di malam hari, perlu kewaspadaan ekstra, memacu kendaraan sesuai batas kecepatan yang ditentukan Alhamdulillah, kami sampai di exit tol penjaga Ambil lajur kiri untuk keluar tol Di persimpangan, kami ambil arah kanan menuju Purwokerto Tak lama berselang, kami istirahat kembali Kali ini di Angkringan Makan malam dan menikmati medan jahe Ini lagi dimana, Mas? Ini kondangan apa piknik, Mas? Kondangan apa piknik, Mas? Kondangan apa piknik? Apa aja? Double? Ada nasinya, ada oreknya, ada telurnya Setelah kenyang, kami melanjutkan perjalanan Perkiraan Maps yang hanya 7 jam ternyata meleset Realitanya lebih dari itu Apalagi ditambah drama tersesat Semakin menambah warna dalam perjalanan kami Tengah malam berada di hutan Menyusui rute yang ditunjukkan oleh Maps Sampai dekat Curug atau air terjun Dan jalanan hanya cukup untuk dilalui satu mobil Kanan tebing, kiri jurang, atau sebaliknya Dibutuhkan skill mengemudi dan konsentrasi Oke, kondisi jalanannya cukup ekstrim Melewati hutan-hutan Bismillahirrahmanirrahim Di depan kabut Di kiri juga ini gunung kabut Nggak kelihatan tuh Kita ngikutin Maps Ini kondisi jalannya Karena ini hilang kali ya Jaringannya ya Di depan Pai lagi cek Sampai akhirnya Kami berhenti di Curug Karena jalanan mentok alias buntu Alhamdulillah Sebelum sinyal hilang Kami sempat memberi kabar Dan memberikan titik lokasi kami berada Kami berhenti dan menunggu di jemput Saat itu Jam sudah menunjukkan hampir tengah malam Di mana? Nggak ada Nggak kelihatan kayaknya Pastinya kalau Nggak ada jalan pasti Ada mobil Lain Mau sama Dodi dong Iya Emang lagi stop dulu nih Kondisinya udah bentok jalanannya Gimana G? Rasanya G? Aduh luar biasa Mas Banyak-banyak istri kemarin 15.5 Aduh 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 Ini kalau buat tenda enak G? Buat Kem lagi Iya Mantap gini Ini kalau mau beralih jadi tukang kayu juga bisa nih Mas Ya Allah Perjuangan banget Buat ke Dodi Mantap Mantap Luar biasa Luar biasa Luar biasa ya Ini siang kayaknya bisa kecur Kalau siang Kalian Bagus Nggak jadi ngantuknya Sudah melek lagi nih Pokoknya seger dah Lihat jalan begini Ini jam berapa sekarang nih? Jam 2.3.19 Hampir tengah malam Tapi kakinya gemeteran Ya Allah Ini bukan gemeteran ya? Apalagi yang di depan ini Masalah Sekarang kita lagi nunggu yang mau jemput Karena kayaknya posisi kita ini lagi ini Ngasar ini Pocak Tapi menyeram kan? Atau menyeram Serem itu jalannya sih Tadi kebawah ada apa Mas Mandi? Tadi kebawah ada apa? Itu kalo pagi kayaknya keren banget Kayaknya keren banget itu bener Bundakannya Luar biasa Luar biasa Ini tidak terduga sama sekali Memang nyasar Cuma jackpotnya itu kecuruk gitu Ketempat wisata Terus Sekarang mau balik Jalannya Sesak Karena tadi nurun Oke masih bisa lah Kalo naik kan Cuma harus kekecang Gak mungkin pelan Udah sama jalannya belok Kecil Jadi bersih covid kurang gitu Iya Kita udah stay disini aja dulu lah Belum gua ada yang jemput Kalo gak nanti ya kita istirahat disini aja udah Iya gak apa-apa Istirahat disini juga Kalo jalannya lekar sih Iya seger nih Bisa lah kita pakai jantung ini Habis hujan Iyi Iyi Tuh kerengetan apa Habis cuci muka Oke Tingit dingin Tingit dingin ya Tingit dingin ya Tingit dingin ya Bawa mobil lah Buat spot jantung ya Itu jalan masya Allah Sudah lebih dari satu jam Kami menunggu Namun penjemput belum kunjung tiba Kami putuskan untuk putar balik Dan jalan perlahan Jadi kita Apa Keliru Jalannya Jalannya kita putar balik Jadi dijemput sama Saudaranya Agi mengembudikan mobil dengan sangat hati-hati Di tengah perjalanan Kami berpapasan dengan dua orang Yang berboncengan mengendarai sepeda motor Kami meyakini Mereka adalah orang yang diutus untuk menjemput kami Dan ternyata benar Ketika sudah ada di jalan yang agak lebar Kami bertukar penumpang Rifai ikut dengan motor Dan satu orang penjemput ikut dengan kami Ternyata jaraknya memang lumayan jauh Dari titik kami tersesat Hingga ke lokasi sebenarnya Membutuhkan waktu lebih dari satu jam Rute ke lokasi penekahan juga tak kalah menantang Pengemudi harus ekstra waspada Dan penuh konsentrasi Harus lincah Dan sikap memainkan gas Musneling Dan juga kopling Kenapa? Karena treknya naik Turun Berkelok Dan kombinasi ketiganya Pukul 2 hari ini hari Alhamdulillah kami tiba di lokasi Terima kasih Terima kasih Tengah hari Sampai juga ya Mas Ben? Sampai juga Dengan banyak tragedi yang terduga Pelakunya Tapi seneng sih Alhamdulillah Coba saya tanya sopirnya dulu Pak sopir Gimana rasanya? Alhamdulillah Tadi kaki gemeter katanya Udah lagi-lagi Hahaha Sekarang bisa suruh ngelakong Hahaha Tidak Bidak Tidak 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 Alhamdulillah kita sudah sampai di tempatnya Mr. Dodi, di Desa Api, Dodi? ini Desun Cikopol, Desa Samudra, Kecamatan Gumelar, Keupatan Banyumas berjalanan tadi 12 jam dari Bekasi sempat transit dicuruk harusnya 12 jam cuma karena mungkin ya safari yang tidak terduga gitu kan akhirnya mampir dulu ke Curug silaturahmi ya jadi kita dari Bekasi, silaturahmi pertama kesini ke Dodi, ngiring Dodi mau menikah kita doain semoga Dodi lancar, ijab pabulnya, keluarganya Sakinah Mawadah Warohma nanti dikarunai keturunan soleh-soleha jadi tadinya keluarganya satu jadi ada dua sekarang iya kan? dan satu kata buat mereka semua, luar biasa itu dua ya, dua kata oh iya salah, dua, dua, dua mungkin akan jadi pengalaman tidur di samping Curug gitu kan suara air yang begitu deras akhirnya nanti insya Allah doa terbaik lah buat Kang Dodi ya kita kesini punten gak bisa bawa apa-apa cuma kita insya Allah bawa doa yang tulus dari Bukasi malah sempat merepotkan saya mah, Makasih juga udah jauh-jauh dari Bukasi bisa hadir sendiri Alhamdulillah gak bawa apa-apa gak masalah hadirnya juga udah Alhamdulillah Bukasi banyak penuh apa sih, perjuangan dan dintangan ya nice terus tak